Bahwa yang Jepang ini ke Indonesia bertemu dengan anak yang anaknya ibu tadi yang berumur 31 tahun dan ibunya yang berumur 64 tahun, dua-duanya positif corona itu ada di Indonesia, di sini. Hai, saya Amira. Saya berpendidikan di bangku perkulian PGSD. Sadar nggak sih? Sekarang virus COVID-19 menyebar luas di Indonesia. Pada masa sekarang ini, dalam menempuh pendidikan kita sangatlah terbatas. Akan tetapi, dalam semua keterbatasan ini bukan berarti kita tidak bisa melakukan apa-apa. Mungkin aktivitas kita di luar rumah sangatlah terbatas. Tapi, dalam belajar tidak membuat kita untuk patah semangat bukan? Jaman era globalisasi sekarang ini adalah jaman yang sangat maju sekali teknologi. Menurut saya, pendidikan yang bersatu. Karena pendidikan sangat penting sekali untuk berlangsungan hidup di masa depan nanti. Teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan latihan yang diperlukan untuk kebutuhan hidup manusia. Seperti halnya ada dunia pendidikan. Teknologi memiliki peran penting juga. Dengan memanfaatkan teknologi saat ini, media pembelajaran dan perantara dalam menyampaikan ilmu pengetahuan bisa dilakukan dengan mudah, tanpa terbatas jarak dan waktu. Kita harus memanfaatkan teknologi yang ada saat ini untuk menggali lagi tentang pengetahuan kita juga. Karena siapapun yang kreatif, kita bisa lebih dalam lagi menggunakan teknologi apapun kondisinya. Selalu ada ruang untuk berkarya dan selalu ada ruang untuk bergerak. Mudah-mudahan dengan penggunaan sistem teknologi ini, COVID-19 akan segera pergi sehingga kita dapat bertemu dan belajar kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.